Di Kelurahan Tiga Raksa Kabupaten Tanggerang, KPUD mulai mengenalkan alat e-voting kepada masyarakat yang akan digunakan pada saat pemilihan ketua Karang Taruna. Para pemilihnya melakukan pembungutan suara menggunakan mesin e-voting milik KPU Kabupaten Tanggerang. Alat ini disebut-sebut mampu menyederhanakan proses demokrasi, sekaligus meminimalisir kerumunan warga di saat pembungutan suara. Ya, pertama kita mau kasih banyak terima kasih karena mesin e-voting yang kita miliki, aplikasi e-voting cukup bermanfaat untuk masyarakat Tanggerang. Ini adalah kegiatan kedua yang dilakukan oleh KPU dalam rangka menyampaikan dan mensosialisasikan aplikasi e-voting. Yang pertama kita gunakan pemilihan ketua OSIS di SMK BAM, Ketamatan Sikupa, dan yang kedua adalah pemilihan ketua Karang Taruna di Kelurahan Tiga Raksa. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan mesin e-voting itu adalah menyederhanakan proses demokrasi. Kenapa saya sampaikan ini menyederhanakan proses demokrasi? Kalau secara manual butuh waktu panjang. misalnya harus ada pencoblosan, pelipatan surat suara. Dengan mesin e-voting maka secara otomatis hanya menyentuh saja ke dalam beri suara, kemudian akan tampil calonnya, printoutnya akan keluar selesai. Kemudian dengan mesin e-voting itu kita tidak harus secara manual menghitung surat suara sesungguhnya. karena rekapitulasinya itu, penghitungannya itu secara otomatis akan muncul di dalam aplikasi e-voting dan itu bisa langsung di-printout. Jadi kalau misalnya melalui penghitungan manual itu surat suaranya dihitung, tapi kalau pakai mesin e-voting tidak harus dihitung. Karena secara otomatis hasilnya ketika time outnya itu sudah selesai, maka hasilnya akan muncul di layar monitor. Nah ini kemudahan menggunakan mesin e-voting. Terima kasih juga kepada KPU Kabupaten Tangerang yang telah memberikan solusi di tengah pandemi saat ini bahwa sangat efektif sekali menggunakan metode pemilihan itu menggunakan e-voting. Karena tadi sudah kita bersama begitu cepat dan meminimalisir social distancing ya. Jadi sangat terjaga pemilihan Ketua Karang Taruna Perluan Tiga Raksasa. Seperti diketahui, KPU Pusat berencana akan menggunakan mesin e-voting pada pemilihan umum di setiap daerah di Indonesia. Meskipun belum tahu kapan akan mulai digunakan. Tim Liputan Sultan TV dari Kabupaten Tangerang memberitakan. Bersambung belum jadi sampai sampai sama ini menggunakan- Terima kasih.